Jelang akhir tahun 2022, Stok Blanko IKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Moro Jambi mengalami kekosongan. Bahkan pihak di Seduk Capil Moro Jambi menyebutkan, kekosongan tidak hanya di Moro Jambi, akan tetapi juga di wilayah lain yang ada di Indonesia. Stok Blanko IKTP di wilayah Kabupaten Moro Jambi saat ini mengalami kekosongan, dan ini menjadi terganggu pasalnya di seluruh kecamatan saat ini tengah mengalami kekosongan Stok Blanko IKTP. Kekosongan ini terjadi sejak bulan November 2022 kemarin dan diperkirakan akan kembali tersedia di awal Februari 2023 mendatang. Farul Rozi, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Duk Capil Moro Jambi menjelaskan, di mana berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 471.13-17740, Garis Miring Duk Capil terkait dengan Stok Blanko IKTP seluruh Indonesia, dalam rangka menjaga pelayanan dokumen kependudukan tetap berjalan dan antisipasi kekosongan, pihaknya mengeluarkan surat keterangan dan membuat IKTP digital melalui handphone. Salah kekosongan Blanko IKTP kemarin pada bulan 11 sudah ada turun surat edaran dari Pak Diljen yang menyatakan bahwa untuk tahun ini ketersediaan Blanko sudah habis. Jadi turunnya surat edaran kemarin memberitahukan kepada seluruh Capil se-Indonesia bahwa untuk pencetakan IKTP itu hanya menggunakan suket. Apabila si pemohon memiliki smartphone atau HP, nanti kami bisa cetakan IKTP digital, nanti akan dibikinkan oleh staf kami. Melalui surat edaran tersebut, kekosongan Stok Blanko ini dikarenakan Stok Blanko IKTP didit Jenduk Capil sampai bulan November 2022 diperkirakan sebanyak 163.500 keping. Sementara di Biro Dinas Duk Capil Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota se-Indonesia, bertanggal 15 November 2022 sebanyak 785.106 keping. Dan jika terdapat Dinas Duk Capil Kabupaten Kota yang habis Stok Blanko IKTP-nya, agar segera difasilitasi peminjamannya dari Dinas Duk Capil Kabupaten Kota yang masih tersedia secara merata. Selain itu, Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Kota belum menerbitkan IKTP juga harus memastikan terlebih dahulu apabila pemohon yang memiliki handphone berbasis Android untuk diterbitkan identitas kepondudukan digital. Dan bagi warga yang tidak memiliki handphone berbasis Android, dapat diberikan surat keterangan yang memiliki batas waktu sampai dengan tanggal 5 Januari 2023. Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan.